Intro Oke guys, nah gue ingin ngajarin kalian untuk kayak gimana caranya gue nyeting settingan di Boss IR200 sesuai dengan taste yang gue suka gitu ya Nah jadi seperti yang kalian udah tau gitu, mungkin ada yang belum tau juga Tapi Boss ada baru ngerilis salah satu efek yang luar biasa banget yaitu adalah Boss IR200 Ini adalah M dan IR kabinet simulator dan menurut gue ini adalah salah satu efek M dan cap sim terbaik gitu loh Yang pernah ada gitu loh Literally kalau buat gue ini ngalahin ada banyak banget brand-brand terkenal lainnya gitu loh Gue juga kaget banget dengan kualitas dari Boss IR200 ini gitu ya sampai-sampai ini adalah efek favorit gue saat ini gitu loh Nah jadi gue suka banget karena ini pertama adalah settingannya yang cukup unik gitu ya dan sangat-sangat high quality banget dari segi settingannya juga Terus juga sangat responsif sekali gitu dan terutama adalah di bagian IRR cap simnya itu bener-bener luar biasa banget gitu Jadi ini ada banyak, nah tapi gue akan langsung kayak menjelaskan dengan singkat aja Nah jadi untuk yang bagian M simnya ini atau ampli simulatornya ini dilengkapi ada 8 ya untuk yang gitar elektrik dan ada 3 untuk yang bagian bassnya gitu Jadi bukan cuma gitar doang, bass pun juga bisa Nah tapi kalian juga bisa ngeliat ya ini untuk yang bagian ampli simulatornya ini juga meskipun ada 8 tapi ini kalau dari garis besar terbagi menjadi ada 3 Yaitu ada clean channel, ada dirty channel, dan ada high gain channel Nah untuk kabinet simulatornya pun juga banyak banget gitu ya super banyak Tapi dari sekian banyak tersebut juga ada bisa dibilang ada bagian IR kabinet simulatornya dari Celestion gitu Jadi ini yang bakal gue highlight karena kualitasnya luar biasa banget Nah sekarang gue adalah typical player fusion plus metal juga gitu ya Nah gue kalau untuk kayak nyeting sound yang distorted gitu Gue sukanya itu adalah sound yang of course distorted Tapi gue juga kayak prefer ada suara yang kayak agak cetak-cetoknya gitu Jadi typical suaranya adalah seperti ini Kalau kalian denger ada kayak suara tak-tak-taknya begitu kan Dan itu buat gue adalah kayak salah satu hal yang susah buat di-achieve secara normal gitu Nah biasanya kalian itu butuh ada kompresor untuk bisa mendapatkan karakteristik sound seperti itu Nah tapi ternyata di bagian boss ini ternyata kita bisa langsung dapetin tanpa perlu ada pake kompresor Which is awesome banget gitu Nah gue biasanya suka pake sound ini karena enak banget untuk kalian bisa bermain fusion gitu ya Jadi kalian bisa dapet Suaranya crispy tapi juga di saat bersamaan kalian juga bisa main kayak semacam gen juga gitu Karena gen kan butuh ada sound-sound yang kayak tak-tak-tak gitu juga Contohnya adalah salah satu dari piece yang gue suka mainin Kayak begitu Kalian bisa ngedengarkan suara tak-tak-taknya gitu Which is Gue akan terangin untuk kayak gimana caranya bikin suara seperti itu Nah pertama-tama Untuk bisa mendapatkan sound kayak tadi Itu kategorinya adalah kita membutuhkan M-SIM yang masuk ke dalam kategori high gain Nah ini untuk yang bagian kategori high gain Kalau kalian cek itu sebenarnya ada British tech gitu ya Ada X high gain dan ada BGR UB metal Kalau di bagian boss ini Nah selebihnya sih udah nggak ada ini literally udah masuknya ke bass Nah dari tiga yang bagian tadi sekali lagi adalah X high gain British tech dan BGR UB metal Nah gue prefer untuk ngambil yang BGR UB metal Ini kalau BGR mungkin ya Ini adalah simulasi dari Bochner maybe gitu Nah anyway jika kalian udah arahin ke arah yang bagian MCMI yang kalian mau Which is yang gue mau adalah BGR ini Kalian bisa ngeliat ada parameter tambahannya Ada parameter gain, level gitu Tapi juga di saat bersamaan kalian bisa ada setting parameter lainnya Yaitu adalah bass, middle, dan treble Langsung ada di bagian tiga knob yang di ujung bawah kanan sini Nah kalau gue biasanya Gue sangat-sangat prefer itu gain itu ada dalam posisi Kayak kalau disini jarum panjang 10 sampai jarum panjang 12 Dan gue biasanya nggak akan lebih sampai 12 gitu Nah tipikalnya biasanya kalau gain itu kalau makin ke bawah gitu Atau makin kecil Itu soundnya akan jadi lebih clean gitu Jadi nggak terlalu kotor gimana amat Nah kalau sampai lebih dari jarum panjang 12 Biasanya soundnya jadi terlalu distorted dan jadi terlalu muddy Makanya gue nggak suka Gue lebih prefer paling mentok jarum panjang 12 Atau ada di jarum panjang 10 gitu Nah Kalau misalnya udah berikutnya adalah yang penting Settingan dari parameter standarnya Yaitu adalah bass, middle, dan treble Nah gue biasanya kalau untuk main sound-sound yang kayak drive tadi gitu ya Yang high gain Gue biasanya nggak mau sampai bassnya itu terlalu over Karena lo nggak mau sampai main ada suara drive-nya itu ada suara duk-duk-duk-duk kayak gitu kan Nah makanya kita akalin dengan bagian bassnya Itu kita turunin ada di jarum panjang 10 Biasanya settingan gue seperti itu Tergantung situasi bisa juga ada di jarum panjang 11 Tapi kalau disini sekarang tipikalnya adalah jarum panjang 10 Nah kalau misalnya kita udah bisa bikin supaya suara bassnya itu nggak terlalu kayak muddled Nah berikutnya adalah kita butuh daging di suara distorsinya kita Kita nggak mungkin mainnya terlalu tipis Karena kalau kalian main suatu distorsi tapi nggak ada dagingnya Itu sama aja kayak kalian mainin efek metal zone tanpa disetting dengan benar Jadi sound-nya jadi ampas Jadi gimana caranya untuk menambahkan daging? Kita cukup menaikkan bagian middle-nya Nah kalau gue preferable biasanya untuk yang main middle-nya itu ada di jarum panjang 2 Gitu Jadi nggak nyampe terlalu medok banget suara dagingnya Tapi lo tetap masih bisa merasakan ada kayak daging Ada kayak power dalam suara dari distorsi yang kalian mainkan Nah yang unik disini adalah di bagian treble-nya Nah banyak orang itu suka kayak kadang-kadang ada yang nge-cut treble-nya gitu ya Sampai di jarum panjang 9 atau jarum panjang 10 gitu Dengan alasan mungkin terlalu tajam Nah tapi ada juga orang yang demen sampai naikin banget gitu Dengan alasannya kayak gue preferenya lebih tajam Nah kalau gue sendiri personally gue nggak suka yang terlalu tajam Jadi idealnya kalau gue gue biasanya itu ada main di jarum panjang jam 12 sampai jarum jam 2 Biasanya segitu aja nggak lebih dari itu Nah sekarang dalam konteks ini gue kasih contohnya ada di jarum jam 1 kurang lebih ya Jadi sekali lagi yang bagian base-nya ini ada di jarum panjang 10 Middle-nya ada di jarum panjang 2 Treble-nya lagi di jarum panjang 1 gitu Jika kalian nanti misalnya kayak berasanya butuh ada something yang lebih cetak-cetaknya Kayak lebih sharp, lebih tajam, lebih crispy Kalian bisa nambahin bagian treble-nya sedikit ke jarum panjang 2 Nah kalau misalnya kalian udah dapet Maka sound yang kalian dapatkan nih anggap aja gitu kita udah dapet Nah sound yang normalnya kalian dapatkan Kalau kalian masih belum pasang kabinet simulator ya gitu Disini nggak tau nih ini ada pilihan Ini kabinet simulatornya super banyak banget Nah ini anggap aja ini sekarang masih bypass ya Jadi anggap aja kabinet simulatornya kosong Yang nyala cuma ampli simulatornya doang Hasil suaranya itu jadi seperti ini Suaranya terlalu kasar ya Kedengerannya agak aneh gitu kedengerannya Kok efek yang mahal kayak gini suaranya kayak ampas ya Ini karena kita nggak pakai kabinet simulatornya Nah jika kalian ingin mendapatkan sound yang optimal Kalian butuh ampli simulator dan kalian butuh kabinet simulator Karena yang nanti bakal nggak bentuk suara kalian jadi optimal itu adalah kabinet simulatornya Nah ini kabinet simulatornya seperti gue bilang ini super banyak banget Dan kabinet simulatornya pun juga jadi kayak seolah-olah terbagi Ada bagian untuk yang kayak clean channel Ada untuk dirty channel dan ada untuk hygiene channel Nah gue personally gue itu sukanya bagian yang celestial ya gitu Karena emang sound quality dari celestial itu luar biasa banget Nah sekarang gue tinggal cari dulu yang celestial ada dimana Disini ada tulisannya nanti ada tulisan celes gitu Nah itu adalah celestial Tinggal diputar Nah kalau dilihat nih ini ada tulisan cel Cel krem terus ada cel blue cg12 Nah itu cel itu adalah singkatannya dari celestial Nah sekarang gue suka soundnya itu yang lebih ada meaty Tapi nggak terlalu dark juga nggak terlalu gelap Jadi soundnya itu adalah seperti ini ya Kurang lebih gue mungkin akan ambil yang ini Seperti itu Asik ya Nah kalian juga bisa tes Kayak sound mana yang kalian suka gitu Karena ini variannya ada banyak sekali Kalau kita ganti sedikit Kalian jadi agak lebih muddy Ini jadi kayak lebih dark sedikit Ini jadi lebih mellow Ini jadi lebih dark lagi Tapi dengan variasi yang berbeda Jadi kalian bisa dapetin ada banyak banget variasinya Ini lebih bright Ini lebih smooth gitu ya Nah jadi kalau gue Sekali lagi gue lebih prefernya yang kayak lebih Apa yang ngomongnya ya Lebih Terlalu ke compress Lebih crispy juga Kedengerannya Jadi ini adalah sound idealnya gue Kayak begitu Nah sekarang misalnya Kalau kalian udah setting Yang kalian suka Oh gue udah dapet kayak gini nih Gue mau Di save Cara save nya gimana Gampang Kalian melihat ada dua tombol menu dan exit Kalian tinggal klik at the same time Terus tinggal klik write Terus klik enter Atau execute Nah enter nya ada disini Yang ke top atas Tinggal klik Klik Executing Selesai Kesave dia langsung Kayak gitu Ya Sip banget ya Untuk efek ini Nah jika kalian tertarik Untuk membeli efek ini Kalian tinggal langsung cek ke Nafirigitar.com 1 1 2 4 5 11 11 12 15